Terdakwa pembunuhan Brigadir C, Verdi Sambo, mengaku akan bertanggung jawab kepada tersangka yang ikut terseret dalam kasus ini, kecuali Barada Richard Eliezer. Total ada 11 tersangka yang terseret kasus pembunuhan Brigadir C, ada 7 orang termasuk Verdi Sambo yang menjadi tersangka Obstruction of Justice, sedangkan sisanya termasuk Verdi Sambo lagi menjadi tersangka pembunuhan Brigadir C. Di hadapan mereka para tersangka, Verdi Sambo mengaku akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, termasuk permintaan maaf juga terucap dari mulut mantan Kadif Propam tersebut, namun berbeda saat berbicara dengan Barada E. Verdi Sambo mengajak Barada E untuk sama-sama bertanggung jawab atas pembunuhan Brigadir C. Pada sidang yang digelar pada Jumat 16 Desember, Verdi Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Obstruction of Justice Irfan Widianto. Diketahui ada 7 termasuk Verdi Sambo yang menjadi tersangka Obstruction of Justice. Mereka adalah Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Saat menjadi saksi sidang Irfan Widianto, Verdi Sambo mengaku bersalah karena telah melibatkan para anak buahnya ke dalam skenario-nya. Di hadapan majelis hakim pun, Verdi Sambo mengaku merasa malu dan menyesali perbuatan yang menyeret banyak anggota kepolisian ini. Verdi Sambo pun dengan tegas menyatakan akan bertanggung jawab karena tersangka lainnya tak mengetahui apa-apa dan hanya menjalankan perintah. Sementara itu, di sidang sebelumnya pada selasa 13 Desember, Verdi Sambo juga sempat mengaku akan bertanggung jawab di depan Putri Chandrawati, Kuatma Aruf Riki Rizal, dan Richard Eliezer. Namun ketika berbicara dengan Richard Eliezer, Verdi Sambo mengajak mantan ajudannya tersebut untuk bertanggung jawab. Hal itu lantaran Verdi Sambo menilai Richard Eliezer salah mengartikan perintahnya di depan Brigadir C. Verdi Sambo kekeh meminta Richard untuk menghajar Brigadir C, bukan menembak. Sementara dalam pengakuannya, Richard Eliezer mengatakan Verdi Sambo memerintahnya untuk menembak Brigadir C. Verdi Sambo kemudian menambahkan ia tak ingin Britka Riki Rizal, Kuatma Aruf, dan Putri Chandrawati turut terlibat dalam kematian Brigadir C. Diketahui Brigadir Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan di Komplek Polri Durantiga pada Jumat 8 Juli lalu. Ia tewas ditembak oleh rekannya sesama ajudan Barada Richard Eliezer yang saat itu diberi perintah oleh mantan Kadif Propam Verdi Sambo. Perintah tersebut terjadi diduga lantaran adanya pelecehan seksual yang dialami oleh istri Sambo, Putri Chandrawati di Magelang. Barada E menyebut ia diperintah untuk menghabisi nyawa Yosua dengan menembak. Namun, menurut pengakuan Sambo yang menyusun skenario, ia hanya memerintah Barada E untuk menghajar, bukan menembak. Sehingga, Sambo menyimpulkan jika Barada E salah mengartikan perintah yang ia berikan hingga Yosua tewas. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!